Intro Fokta baru terkait jabatan Baradae kini terungkap Ternyata Baradae memiliki tugas khusus di Polri Ia menjadi bagian dari Satgas khusus atau Satgasus yang dipimpin oleh KD Propam Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo Tugas Baradae tersebut tertuang dalam surat perintah Kapolri yang diteken pada 1 Juli 2022 Usman Hamid yang merupakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengintari terkait hal itu Diungkapkan Usman Satgas khusus ini diisi oleh anggota Polri dengan pangkat yang mulai dari level bawah hingga jenderal Satgasus memiliki kewenangan menyelidiki perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau KUHP, Narkotika, Informasi, dan Transaksi Elektronik hingga Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPO Ia menyebut jabatan Verdi Sambo di Satgasus ini bisa mengganggu proses penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua Dikatakannya beberapa anggota Satgasus masuk dalam tim-tim penyidik kasus tewasnya Brigadir Yosua Menurutnya jika Verdi Sambo belum dinonaktifkan sebagai pemimpin Satgas khusus tersebut Ada potensi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus yang menyita perhatian publik ini Hal itu diungkapkan Usman Hamid saat menggelar konferensi para sedih kantor ICW Jakarta pada Kamis 28 Juli Berdasarkan keterangan Kapolri sebelumnya, Irjen Paul Verdi Sambo telah dinonaktifkan dari jabatan khadih propam Usman pun meminta kepolisian menjelaskan ulang posisi Verdi Sambo dalam Satgas Bila masih menjebak posisi penting itu yang meminta agar turut dinonaktifkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!